permintaan kalian semua juga banyak banget yang minta kan jadi permalam ini juga kita bakal langsung pasang air suspension oke guys dan lihat depan hari ini langsung mulai pekerjaan guys ya instalasi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kalian selesai menurma di channel ANR Raider anjay selesai oke guys di malam kali ini adalah tengah malam ya guys jadi di konten kali ini ANR Raider mau curhat curhat seputar mobil kira-kira curhatnya apa kita langsung pindah kamera belakang biar enak ngejelasinnya jadi permalam ini juga juga ANR Raider langsung memutuskan sesuai permintaan kalian semua juga banyak banget yang minta pasang air suspension iya sebenernya duitnya tuh agak cekak guys cuma karena anda udah kapok ya kan pakai mobil ceper tapi nyusainnya minta ampun jadi permalam ini juga kita bakal langsung pasang air suspension nah kebetulan dirumah ANR Raider sudah ada ahlinya ini jam berapa ini ya sekarang itu jam setengah satu malam ANR Raider langsung datang kan sudah capek banget disini udah-udah Bro Soki nah jadi saya mendapati adanya ketidaknyamanan mobil ceper ini bisa diulang ini udah ahlinya di bagian per air suspension kita ngobrol ke studio biar enak yuk ayo mari kita masuk ke dalam dulu nanti kita oke guys special banget dalam setengah satu video datangkan tamu ya kan ahlinya di bagian air suspension nah om jadi ini kan pertama kali ANR Raider tuh baru mau pasang air suspension pernah ada pengalaman sama sekali om nah mungkin nanti aku sih nggak ngerti ya rekomendasi kamu aja nanti pasang ke mobil itu pakai apa prosesnya gimana coba om rencana itu kalau untuk di mobil om ini basicnya dia kayak-kayaknya A36 ya A36 betul tetep pakai balonnya pakai double bank karena kamu udah berat kan ya oh iya pakai double bank dan kompresor satu aja udah cukup cukup ya tanky pakai tanky 3 galon atau 5 galon nanti kita coba fitting dalam mobil dulu aja oh fitting dalam mobil ya oke jadi mungkin malam ini langsung dibawa ya langsung dibawa ke bengkel bengkelnya di daerah Bogor ya Bogor di daerah Bogor jadi karena kita cari aman mempunyai plat nomornya belum keluar nah nah disini udah beli jadi karena dia pakai jok rekaroh jadi harus pakai racing Memang di mobil ini gak ada dudukan seatbelt yang samping, standar om Nanti sekarang dipasangin aja om Tapi siap? Cebelah dulu om Yang penting kan buat supir om Siap Jadi permalam ini mobil ada dalam dibawah Kita bakalan lanjut ke konten ini keesokan harinya Kita datang kesana besok jadi udah ada pengarjaan apa nih om disana om? Besok sih langsung mobil kita angkat Kalau diangkat? Kaki kita gantung Kaki turun semua ya Kita lihat apa aja yang harus dikerjain Mungkin butuh chamber kit kah? Atau butuh specialnya berapa? Terus kan kita fitting fitmentnya Tapi itu udah terima beres kan? Sudah semua Soalnya gue gak ngerti ya Unreader ini carinya pake hemat guys Hemat, bagus, cocok, ketemu nya bersalci Ya kan? Inilah fungsinya banyak silaturahmi Dapetnya dari temen Karena dia udah kemarin sempet bikin ini story juga Eh ternyata ada temen Unreader Om Maldi namanya Dia pernah bangun juga ya Memo nya 39 ya Makanya kita langsung aja Ini paketnya luar biasa Selesai postingan under 20 juta Estimasi berapa? Estimasi ya 19 juta ya 19 juta ya 19 juta ya Ya Jadi Malem ini dibawa Besok harus dikerjain Unreader lanjutin video ini besok pagi ya Gisa Oke sebagai tanda ini berarti Ini sistem pembayaran Kita DPD awal ya? Boleh DPD awal baru ini di akhir Oke Pegang dulu 4,2,3,4,5,6 Ini cash 8 juta Om Nanti sisanya saya transfer Om Siap Om Siap Kalian pada beli Pro Sport Siap 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 Lagi video selanjutnya Hati-hati Redler, di jalan, sampai bertemu besok pagi, pokoknya, kamu bakalan ganteng pulang-pulang. Jom, jadi, coba Redler, pengerjaan satu mingguan, kita langsung teleport aja ke keesokan harinya, kita menuju ke mingkelnya di Bogor ya guys ya. Lanjut video selanjutnya, saya kawal film. Oke guys, hari ini adalah keesokan harinya, kali ini Andra-Andra sudah berada di daerah kota Bogor. Kita sudah berada di bengkel, jadi bisa dilihat, anjir di sini projectnya gila-gila, kita lihat. Lihat guys, belas sana guys, racun banget guys. Wow, anjir, ini mah racun, bener-bener ini masak, motor habis, ini habis. Bah, mobil Andra sudah ada di sini, tapi kita perlu orangnya dulu nih, mana ini orangnya. Rosoki, bertemu lagi di keesokan hari. Luar biasa banget mobil Andraider dengan kondisi tanpa Airsus bisa sampai sini. Iya, bisa. Nah, omong-omong, ini kan udah di ahlinya nih mas, nih. Keren-keren banget ya mobilnya ya. Loh tuh, ruang cuma, mobil orangnya, mas. Mas, device-nya udah disiapin belum? Device-nya udah, ada di belakang udah disiapin semua. Penasaran device Airsus-nya? Ayo kita cek bareng-bareng. Kamu pulang udah harus, udah ganteng nih. Oke guys, dan lihat device. Ya oke guys, jadi di depan ANR Reader sudah ada device yang nanti bakalan dipasang, air suspension, di mobil Andraider ini. Nah, kalau boleh dijelasin, apa aja sih namanya ini? Ini tank, air tank-nya, untuk jemput angin ya. Oh iya. Ini kompresornya untuk ngaslin angin ya, buat naik turunan. Ini kompresornya ya, kompresornya pake? KTR. KTR. Ini kelebihannya apa? Silent ya? Silent ya, nggak ada suara ya? Nggak berisik. Oh iya, nggak berisik. Tetep ada suara tadi. Terus ini choke-nya. Ghost-nya, iya. Ghost-nya digital ya? Digital. Itu apa itu? Ini selenoid. Oh, selenoid. Untuk ngaturnya, mana depan, mana belakang. Oh gitu. Nah, dan ini balon-balonnya nih guys. Iya, ini untuk balon depannya. Ini depannya ya? Iya. Oh ini nanti masuk ke shock atau gimana? Masuk shock. Masuk shock ya? Oh, kayak gini guys. Dan ini untuk belakang ya? Belakang, balon belakang. Oke, ini belakang. Wuh, masih baru guys. Mantap. Seperti yang kemarin saya bilang aja om. Iya, iya. Karena ini kan bobotnya juga berat, saya pakein dan bundik semua. Berarti ini mengikuti ya. Jadi ini dari kumpulan beberapa brand, jadi satu menyesuaikan dengan bobot mobil ini. Karena mobilnya emang berat guys. Iya, berat dong. Nah, jadi hari ini kita pengerjaan rencana apa deh? Hari ini pembongkaran dulu. Pembongkaran ya? Untuk ngecek kakinya semuanya. Ngecek jalur selang semuanya. Fitting-fitting ini. Mau ditaruh di mana, kompresor taruh di mana, selenai taruh di mana. Begitu ya. Siap. Kalau untuk kakinya kan tinggal bikin bracket buat dibeli ini. Nah, karena di depan kan udah full tadinya mau ditaruh di depan sih. Coba kayaknya terlalu banyak perubahan. Jadi, kita cek ini deh. Kita buka bakasi dulu ya guys ya. Tarikin mas, tarikin mas. Agak berat emang mas. Banyak dosa mas. Lihat guys. Nah, jadi kayaknya bagus di sini ya. Bagus di belakang aja mas. Jadi nggak kepenuhannya. Ih, enteng banget aja. Enteng. Enteng ya. Kirain berat guys. Udah kayak tabung aqua lu. Sini mas ya. Ya, paling ini nanti. Entengnya digantung. Dibikin bracket gantung. Bikin akrilik buat nyala lampu-lampu kan. Gitu ya. Digantung di atas ya. Jadi nanti tanknya di sini. Kompresor di belakang. Kompresor di belakang. Nah, ini selenir-selenir. Nanti kita gantung di depan sini. Di sini ya. Kita bikin ini hardline lagi. Oh, hardline ya. Bipa-bipa gitu ya. Oh, hardline tuh kayak gini guys. Sekarang nggak tahu hardline. Oke. Nah, jadi nanti begitu pemas untuk. Ini karena kelebihan di belakang juga lebih gampang untuk ininya ya. Maintenance ya. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar. Padahal ternyata nrider pengennya di tengah guys. Tapi kalau di tengah itu banyak banget pengerjaannya harus dibongkar-bongkar semua. Kayak audionya juga harus di set ulang lagi. Oke lah. Jadi begitu. Kita tutup guys. Pengerjaan estimasi? 5-7 hari. 5-7 hari? Paling lama 10 hari lah. Oh, paling lama seminggu. Kita tutup mengikai ya. Seminggu ya? Seminggu lebih dikit. Seminggu aja saya 10 hari sebenarnya. Lihat guys. Jadi ketika mobil anrider masuk ke sini. Di sini adalah racun daripada anak mobil. Udah puas banget modif sebenarnya. Tiba-tiba ketemu yang beginian. Racun lagi aja ini. Kayaknya mobil anrider di sini paling cupu guys. Lihat guys. Minimal. Brembo. Bers. Senggoldong. Senggoldong. Ngeri kali. Pelatnya juga gak kaleng-kaleng semua. Di sini ada MX-5. Ternyata. Ini FT86. FT86. Ada RX-8 juga di depan. Keren banget sih. Ini juga apa ini? Oh, Mark X. Mark X. V6 ya. Wismanto. Oke. Kita langsung aja lompat-lompat. Video selanjutnya ketika pengerjaan mobil anrider bakalan digantung ya kan? Digantung di Monas. Oke guys, kali ini sudah mulai pengerjaan. Mobil sudah digeser ke sini karena nantinya bakalan agak lama di sini. Jadi di sini mau digantung deh guys ya. Pelek semua dicopot. Sekalian pengecekan kaki-kaki. Kayaknya kaki-kaki depan ini gak enak banget. Soalnya ketika jalan kayak suka belok sendiri ke rumah jamba gitu guys mobil ini guys. Bahaya sekali guys. Kayaknya nanti mau diberesin dulu. Intinya ini sih gak cuma habis segedar nominal kemarin pasti bakal ada aja. Nambah lagi, nambah lagi namanya mobil lagi guys ya. Tapi ya kita harus siap-siaplah. Mudah-mudahan kebayar pake hasil konten ya guys. Ini sudah di jack stand nanti bakalan menggantung seperti ini. Ini ngegantung ya? Ini ngegantung. Merah-merah pas banget nih. Ini warna mobil kemarin kayak gini juga guys. Merahnya merah angkot. Oke. Kita tunggu sampai telek. Semuanya terlepas. Kalian pengecekan kaki-kaki. Lanjut video selanjutnya. Check out. Boom. Ya oke guys. Jadi disini sudah terlepas. Kita mau ngecek kaki depan sebelah kiri guys. Goyang gak? Oblak apa itu? Lagi dicat dulu guys. Warak setirnya bocor ya? Oh no. Jadis banget lagi. Iya. Yang sebelah kanan yang parah mah. Oh no. Ngantem kuntul. Lihat guys. Oh no. Gantem ini pantesan. Tapi banyak apa-apa. Oh enggak pas belok. Pas belok ya? Ben ganti aja lah. Tuh. Harus ganti ben lagi. Mana? Kan emang ngepecah lagi. Mana? Oh iya ya. Yaudah. Nanti kita lanjut cek yang sebelahnya yuk. Ini kayaknya oblak banget ya kanan deh. Aman juga. Ngoblak ya? Ngoblak banget. Apaan sih yang ngoblak itu? Tapi gak ada yang ngoblak di itunya. Dari mana? Itu mah dari rak setirnya tuh. Maju mundur rak setirnya. Enggak dari sini bunyur. Oh iya. Laharnya ya. Coba diputer. Bunyi gak? Oh gitu. Jadi seorang dicek deh. Mas ini mau ngapain mas? Narik selang. Narik selang ya? Selang kabel. Oh jalur selang. Nanti ada ngebolongin ya? Ya pasti mungkin ngikutin yang ada aja. Ngikutin yang ada bolongannya? Iya. Baru yang udah bolong aja dimasukin. Oh iya bolongan yang udah bolong dimasukin. Oh iya bikin bolong baru enggak. Oh siap. Maring yang kurang gede digedein dikit. Yang bolong dimasukin kurang gede digedein. Tuh. Jangan lupa diludahin. Hah? Oh ini udah brembo ini udah merah-merah. Ini minum brembo ini. Brembo Kalimalang. Aduh. Oke sudah menggantung. Nah ini langsung mulai pekerjaan. Instalasi untuk jalur-jalur pipa dan juga perkabelan. Jadi untuk nanya bisa mengembang. Mengembang kempiskan si balon tadi. Nah seperti ini guys. Oke kita langsung lompat menuju video selanjutnya. Pengarjaan apa lagi? Kita lihat sama-sama. Cekot. Oke disinilah gue lagi mau buka cup mesif. Biar mempermudah. Ayo lo udah gak punya kaki kamu retor. Kakinya. Waduh harus diganti kakinya ini. Aduh gak ada yang mau ngendos apa ini? Ganti KB. Nanti semua ini jujurnya nih. Buat ganti nih ganti. Oh walaah. Bagam-bagam. Di lu bisa ngutang gak? Pelk tuh? Lama ban? Bisa. Bisa. Tiga kali bayar maksimal. Tiga kali bayar ya? Pagi siang. Kuntul. Oh ini mau pasang fiber optik ceritanya nih guys. Mau pasang wifi mobil lain. Wah kabel fiber optik nih. Kecil dia ya selangnya ya? Iya. Tapi bertegangan tinggi. Tegangan tinggi ya Pak. Oh iya. Wow. Ini dimasukin dari lubang-lubang yang ada. Oh gitu caranya guys. Dimasukin guys. Sebenernya ini yang bikin lama tuh apanya sih? Instalasi. Bikin bracketnya. Bracket-bracketnya ya? Baru itu untuk lempar ke mobil. Soknya itu kan masih ada bracketnya. Oh gitu. Nah bracketnya itu yang bikinnya yang... Oh gitu ya agak lama ya. Oke. Oh beda juga. Berarti begitu pasang juga dia gak langsung sama ya? Gak langsung sama. Oh iya. Oh ada kalibrasi juga. Iya oke guys. Ini pelkan tempat. Bikin kartu banget. Bahannya mahal anjeng. Pelkan Rider ini for sale. Barang kalian ada yang mau guys. Linea Sport 3-piece. Lebar 8,5. Kalau gue 8,5 kan ya? 8,5 rata. Oke. Lanjutkan ke video saya. Cekot pun. Oke guys. Jadi seperti inilah proses pengerjaan. Projek pemasangan air suspension mobil yang ada Rider. Jadi. Kemungkinan antara 7-10 hari ke depan. Jadi nanti kita akan tetap update. Bolak-balik PP dari kota wisata menuju ke Bogor. Ini belum di kota Bogor. Demikian semua. Kita akan selalu update. Proses modifikasinya. Kapan lagi kan? Ini pertama kali yang Rider Modip Air Suspension guys. Yang pastinya. Namanya Modip. Pasti akan diluar estimasi yang sudah diberikan. Karena nantinya bakal banyak penambahan. Kayak pelek. Kayak memang kayaknya pelek harus ganti. Ini mau dijual. Makanya kalau ada yang mau. Ini linea Sport. Ori. 3-piece guys. Murah aja nih guys. Jualnya guys. Rider Rider Open Press di 8 juta. Dinego aja sampai sadis. Yang penting kebeli buat pelek baru. Sama ganti ban juga 4-4 nya. Jadi ban nya udah pada botak. Nggak botak sih. Cuma udah tua ban nya guys. Ban nya berban tua. Nah intinya untuk per hari ini. Sudah dinaikan. Didongkrak. Projek hari pertama. Dan disini mau cari tempat yang asik dan seru. Untuk jalur pipiping nya. Tapi pipiping disini. Dan juga akualung. Eh akuala apa? Tabung disini semua. Jadi semua device di belakang. Nggak jadi di depan. Ya seperti itulah. Kurang lebihnya. Kita bakalan kembali lagi di. Next. Hari selanjutnya. Next day. Kita bakal balik lagi kesini. Disini udah pas banget. Merah-merah nih kan. Ada FT86. Dan disini mobil Ainer Raider. Yang rupak sendirian ini guys. Disini JDM. Real asli JDM semua. FT86, FT86. MX-5 Miata. Ada Mark X. Ada Pajero. Ada juga FT86 lagi. Ini. Ini Nissan. Tapi kok BMW. Minimal. Ini rupak sendirian. Ainer Raider disini guys. Tapi luar biasa apresiasinya sih. Mungkin next project kita juga bakalan bikin spoiler lah. Doakan aja nih air sus bakalan lebih sebanyak juga soalnya guys. Doain aja mudah-mudahan kebayar. Jangan sampai gak kebayar. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa naik-naik. Biar kebayar buat modipnya. Amin. 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 Oke. Jangan lupa beli pro sport. Air Raider bisa. Modip, lebih sport. Oke. Nantinya juga bakalan dipasang instalasi untuk seatbelt Sparco yang baru Air Raider beli ya guys ya. Nah ini baru beli nih tuh seatbelnya. Sementara sebelah kanan dulu karena mahal guys. Jadi satu dulu kita pasangnya. Nyi-ci lah ya guys ya. Kan saya belum sesultan idola kalian. Oke. Om Shaoki. Kita bakalan balik kanan. Jadi nanti kita bakal balik lagi. Mungkin project kedua estimasi ngapain lagi setelah ini. Hari kedua. Instalasi dulu bikin blackhead dari segala macam. Paling nanti fitting dulu untuk fitting dulu ya. Fiternya seperti apa. Oh iya oke. Spesornya berapa. Sementara fitment pake pelak lama dulu. Pake lama. Terserah nanti kita openin dulu aja. Kalau kembarannya lebih enak. Betul. Kalau bisa dipinjam dulu gak apa-apa. Siap. Gampang nanti. Fit lagi dulu. Fit lagi. Iya siap mas. Siap. Oke. Jadi seperti itu guys konten kali ini. Nantikan project selatnya next day kita bakalan kembali lagi ke sini. Oke. Ya guys. Sekian vlog gue akhirnya ini. Thank you firma buat kalian semuanya yang sudah nonton vlog gue sampai sejini. Jangan lupa sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Channel Lander Rd. Supaya gue makin semuat buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga yang sudah subscribe. Nyalin toko lonceng. Biar gak ketinggalan konten terbaru dari AIN RDR. Karena AIN RDR akan selalu up out setiap harinya untuk menghibur ke kalian semua. Pastinya. Jangan lupa juga. Yang pengen beli pro sport. Langsung aja. Klik link ada di deskripsi. Dan satu lagi. Jangan lupa follow aku di Instagram. Sekarang gue di ataminnr.rnb Oke. Di sini gue meromong sama mobil sport LRDR dari bengkel di Bogor ya. Bengkel khusus air suspension. Bersama bro Shawky dan Lutfi. Mohon papit. Salam. Terisis. Betul.